Sebelum menyimak alur cerita Rinegate Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Melihat planet budidaya biru, indera situ nan menyebar dan menyebar ke depan. Itu seperti badai yang menerjang planet ini dan melewatinya. Budidaya nirvana cleanser dari situ nan membuat indera ini sangat tajam. Menambahkan domain arogan dan hampir iblis, itu memberinya kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar seolah-olah sepasang tangan raksasa bermain dengannya. Suara gemuruh datang dari bumi dan langit berubah warna. Tiga saudara Chen berkultivasi, tetapi mereka tiba-tiba membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada di udara. Namun, perasaan ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan diri agar tidak bisa berdiri tegak. Big Head dan Lei Ji juga merasakan indera yang kuat ini. Tingkat kultivasi Lei Ji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun, dia tidak takut sama sekali tetapi malah merasa suram. Kepala besar menolak dampak dari akal dan tiba di sebelah istana Wang Lin. Dia melindungi istana Wang Lin bersama dengan Ta San. Adapun para pembudidaya junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan batuk darah, dan mereka yang sangat terpengaruh pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sui dan Ling Er, yang memiliki barang-barang perlindungan dari tiga saudara Chen, yang nyaris tidak bisa bertahan. Perasaan yang sangat arogan menyebar di seluruh istana Wang Lin. Namun, Wang Lin memurnikan mayat wanita dan telah mencapai saat yang paling kritis. Perasaan Wang Lin hampir sepenuhnya terhubung ke mayat wanita. Kecuali tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat wanita. Setelah semua, mayat wanita juga berada di tahap Nirvana Klinsel. Perasaan berhenti sejenak dan kemudian disapu. Di kejauhan, mata Tuan Hollowin bersinar, dan kemudian dia mengerutkan kening. Ketika Indera menyebar, matanya mengungkapkan cahaya gelap, dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Perasaan berkumpul seperti pusaran air saat itu tertawa dan mundur. Suasana hati orang tua ini cukup bagus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sui. Aku benar-benar tidak menganggap kalian berdua pembudidaya Nirvana Klinser yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet Water Spirit seperti menderu guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari roh air planet. Suara ini berisi mantra bersama dengan budidaya Nirvana Klinser Situnan. Hanya mendengarkannya menyebabkan ketiga saudara lelaki Chen batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Master Yi Chen ganas ketika dia berteriak, aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan token hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, Master Yi Xing dan Master Yi Long dengan cepat mengeluarkan token hitam dari masing-masing tas mereka. Mereka bertiga mengangkat token mereka hampir bersamaan. Salah satu token runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang dengan cepat menyebar. Hanya sesaat, itu mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, dua token yang tersisa juga hancur. Lalu dua riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini, ada tiga lapisan riak hitam yang dijaga ketat oleh roh air planet. Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak percaya bahwa ketiga lapisan ini dapat melawan musuh, tetapi dia tidak panik. Dia menyeringai di dalam hatinya. Dengan Brother Wang di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggertak planet roh air. Ketika Situnan melihat tiga lapisan cahaya, cahaya dingin melintas di matanya. Ketika inderanya menyebar ke seluruh planet roh air, ia memperhatikan dua pembudidaya Nirvana pembersih tahap awal. Kedua pembudidaya Nirvana cleanser terluka parah, tetapi bahkan jika mereka tidak, Situnan tidak akan peduli. Dia tertawa dan kemudian menghilang dari tempat tidur besar. Dia muncul kembali di luar roh air planet. Menolak itu bagus. Semakin Anda menolak, semakin bersemangat saya. Sialan, kali ini aku mendapatkan tungku selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Mata Situnan mengungkapkan cahaya aneh ketika dia mendekat di planet water spirit. Lalu dia tiba-tiba menunjuk ke depan dengan telunjuk kanannya. Sebuah pusaran muncul di jari Situnan, dan suara ledakan bisa terdengar dari dalam pusaran itu. Energi asal yang tak berujung terkondensasi dalam pusaran, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, itu tampak seperti tidak bergerak, tetapi kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali aku pergi ke budidaya pintu tertutup, aku memperbaiki jari maut, jari setan, dan jari dunia bawah. Selain itu, saya juga meningkatkan teknik tiga jari terakhir. Saya bisa menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat saja. Mata Situnan berbinar ketika dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet Water Spirit. Itu ditutup dalam sekejap dan menabrak lapisan pertama. Suara gemetar surga menggema ketika pusaran dan cahaya hitam bertabrakan. Gelombang kejut menyebar dengan keras, mendorong semua orang menjauh. Situnan tidak terpengaruh, tetapi semua pembudidaya perempuan di belakangnya harus mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak. Kemudian badai besar terjadi, dan itu mendarat di lapisan kedua. Tepat pada saat ini, Situnan menunjuk sekali lagi dan berteriak, satu jari menunjuk langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujung jarinya, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul seperti orang gila. Seolah-olah pusaran itu telah menjadi lubang hitam yang bisa menyerap semua kekuatan di dunia. Dalam sekejap, pusaran itu selebar seratus kaki. Saat ia berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata Situnan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak, pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batas dan petir di dalam melengkung lebih keras. Namun, semua ini bersifat sekunder, bagian terpenting adalah bahwa energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Penanam nirvana cleanser dapat menyerap energi asal dari dunia dan menanamkannya ke dalam mantra mereka. Akibatnya, serangan mereka jauh lebih kuat daripada serangan pembudidaya nirvana skriya. Teriak Situnan ketika pusaran seratus kaki di depannya menekan sampai hanya seukuran tangannya. Kemudian, ia terbang langsung di formasi perlindungan planet. Situnan melangkah maju menuju pusaran. Pusaran itu begitu cepat sehingga langsung tertutup. Ketika vortex ditutup, lapisan kedua bergetar hebat. Ketika pusaran menyentuhnya, lapisan kedua tiba-tiba memutar dengan pusaran dan diserap oleh pusaran tanpa perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir dari riak hitam, lapisan itu runtuh. Tiga lapisan formasi perlindungan planet hancur seperti ini. Pusaran itu dibebankan pada planet water spirit. Sambil mengeluarkan tawa arogan, Situnan berteriak, orang tua ini disini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku. Saat Situnan dan pusaran muncul di atas planet air roh, tiga saudara Chen batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet dikaitkan dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Di belakang Situnan, para pembudidaya wanita dari Istana Merah Muda dengan cepat mengikuti dan memenuhi langit. Aroma yang mereka berikan cukup untuk memabukkan orang. Pria parubaya berpakaian biru juga tiba. Dia dengan penuh semangat melihat ketiga saudara Chen dan berpikir, bahkan kalian tiga hal tua dapat memiliki hari seperti hari ini. Ekspresi Master Yi Chen suram saat dia menatap Situnan dan berteriak, Rekan penggarap memiliki kultivasi yang luar biasa, saya kira anda bukan siapa-siapa. Situnan melotot dan tertawa, aku Situnan. Rekan penggarap situ memiliki kultivasi yang luar biasa, jadi mengapa memaksa kami bertiga? Selain itu, Ling Er dan Zhao Sui hanyalah junior, jadi tolong biarkan mereka pergi. Kami Chen bersaudara akan menebus kesalahan. Melihat ketiga saudara Chen, Situnan menggelengkan kepalanya. Pria tua ini punya banyak wanita dan tanam budidaya, jadi aku tidak peduli dengan juniormu. Namun, saudara lelaki tua ini masih sangat muda. Ayo lihat, hanya sekitar seribu tahun, jadi masih sangat muda. Yakinlah, saudara lelaki-laki saya sangat tampan, dan kedua junior anda itu mungkin tidak akan menyukai kemewahan kakak saya. Jangan buang waktuku, bawa mereka keluar, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua dan membawa mereka pergi. Senior, Zhao Sui bisa pergi bersamamu, tapi tolong lepaskan adik juniorku. Di kejauhan, dua sinar cahaya tiba dan mengungkapkan diri mereka sebagai dua wanita. Salah satunya adalah Zhao Sui dan di sampingnya adalah Ling Er yang benar-benar tenang. Situnan menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Zhao Sui dan dia mengujinya dalam hatinya. Seperti yang dikatakan rumor, gadis ini, Zhao Sui, cantik dan bahan yang bagus untuk selir. Dia kemudian menatap Ling Er di sebelah Zhao Sui dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia memang memiliki akar roh air? Zhao Sui bahkan tidak melirik pria parubaya di sebelah situnan. Ekspresi dingin dan arogannya jelas. Situnan terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata Zhao Sui. Dengan gelombang lengan bajunya, embusan angin segera menangkap Zhao Sui dan Ling Er. Dia dengan angku berkata, orang tua ini mengambil mereka berdua. Ketika dia berbicara, dia bergerak mundur dan akan pergi. Mata ketiga saudara Chen itu memerah, terutama mata Tuan Yi Chen, seolah-olah hatinya hancur. Meskipun Ling Er adalah junior lintas generasi, ia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menyaksikan penjahat mencuri putrinya di depannya. Dia mengepalkan giginya, berbalik ke arah istana Wang Lin, dan membungkuk. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika dia dengan keras berkata, Saudara Wang, tolong bantu pria tua ini sekali. Sayangnya, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam memperbaiki mayat, karena itu adalah saat yang paling kritis. Dia hanya menjaga akal di sekitar istana, jadi bahkan jika dia mendeteksi apa yang terjadi di luar, dia tidak bisa terganggu. Si Tunan awalnya akan pergi, tetapi ketika dia mendengar, Saudara Wang, tubuhnya gemetar dan dia berhenti. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan bergumam pada dirinya sendiri, seseorang bernama Wang. Apa nama Saudara Wang yang kamu bicarakan? Si Tunan berbalik ke arah Tuan Yi Chen, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja, aku akan tahu begitu aku melihat. Setelah berbicara, dia mengambil langkah dan menyerbu istana Wang Lin. Jika Si Tunan tidak pergi ke Wang Lin, Master Hollowin tidak akan muncul. Dia sudah terluka, jadi tidak mungkin dia akan membantu ketiga Saudara Chen. Namun, sekarang Si Tunan telah mendekati Wang Lin, dia harus bertindak. Orang-orang yang telah mencapai tingkat kultifasinya cukup terbuka tentang hal-hal. Namun, setelah beberapa pertemuan dengan Wang Lin, dia merasa sangat kompleks. Wang Lin telah membiarkannya pergi dua kali. Meskipun itu hanya untuk mendapatkan bantuannya di Demon Spiritland, dialah yang salah dua kali, jadi dia tidak menahan dendam. Karena itu, jika dia tidak bertindak sekarang, itu tidak masuk akal. Mata Tuan Hollowin menyala dan dia menyerah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Si Tunan berada dalam jarak lima kilometer dari istana Wang Lin, ia muncul di hadapan Si Tunan. Ekspresi Master Hollowin tenang saat dia perlahan berkata, Mata Si Tunan menyipit, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan dia berteriak, jika kamu tidak terluka, kamu hampir tidak akan memenuhi syarat, tapi saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk menghalangiku. Saat Si Tunan berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tanpa ragu. Seperti yang ditunjukkan jari ini, langit berubah warna dan aura kematian yang padat memenuhi dunia. Underworld Finger sekarang memiliki kekuatan yang cukup besar setelah disempurnakan oleh Si Tunan. Meminjam sepotong kehidupan yang muncul di tanah yang penuh dengan kematian, itu memungkinkan jari dunia bahwa mengandung jejak kecil kehidupan. Akibatnya, itu membentuk Yin dan yang sendiri dan menjadi mantra sengit yang menembak langsung ke Master Hollowin. Tangan Master Hollowin membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Sejumlah besar energi asal berkumpul dan bertabrakan dengan jari dunia bawah. Terdengar ledakan keras dan tubuh Master Hollowin bergetar dan dia terpaksa mundur beberapa kaki. Namun, jari bawah dunia sama sekali tidak berpengaruh dan terus mengejarnya setelah jeda singkat. Jijik memenuhi mata Si Tunan saat dia berteriak, Underworld Cheng. Setelah dia berbicara, angin neraka turun dengan cepat dan aura destruktif menyebar seperti orang gila. Ekspresi Master Hollowin berubah sangat. Dia secara alami melihat bahwa angin ini tidak normal dan mundur tanpa ragu-ragu. Si Tunan tidak memperhatikan Master Hollowin dan melangkah langsung menuju istana Wang Lin. Tasan dan Big Head ingin mencegat, tetapi Si Tunan melambaikan lengan bajunya. Kepala besar terpesona, tetapi Tasan mampu mempertahankan posisinya. Bagaimanapun, dia adalah pengawal surgawi. Lalu dia melemparkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonic yang dibebankan ke Si Tunan. Si Tunan terkejut ketika dia dengan hati-hati memandang Tasan sebelum menunjuknya. Tubuh Tasan bergetar dan dia terpesona. Menarik, pembersih nirvana, pencetak nirvana, dan boneka dengan tubuh yang kuat. Saya benar-benar harus melihat kultifator bernama Wang yang dijaga oleh mereka. Ketika Si Tunan tertawa, dia melangkah dalam jarak seribu kaki dari istana. Saat dia mendarat, Si Tunan terkejut, dan dia memiliki ekspresi yang sangat aneh dengan mulut terbuka. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, apa yang dilihatnya dengan inderainya sangat berbeda dengan melihatnya secara langsung. Si Tunan hendak berbicara, tetapi peluit keras datang dari istana. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan mereka memenuhi langit dan bergegas kesitnan. Sialan, Si Tunan hendak mundur, tetapi ada terlalu banyak batasan. Mereka semua bergegas padanya seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka menyegelnya. Si Tunan tersenyum kecut dan memutuskan untuk tidak mundur. Dia membuka tangannya dan pusaran raksasa muncul di depannya. Pusaran ini berputar sangat cepat, dan ketika Si Tunan mengayunkan tangannya, pusaran itu runtuh, mengirimkan gelombang riak. Semua batasan yang menyentuh riak ini runtuh, dan hanya dalam beberapa saat, semua batasan itu runtuh. Si Tunan akan berbicara ketika ekspresinya berubah dan suara perempuan yang tajam datang dari istana. Teriakan ini menembus langit yang tinggi, dan bahkan Si Tunan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pintu ke istana tiba-tiba terbuka. Seorang wanita yang mengenakan perak menembakkan sinar perak ke Si Tunan. Mata Si Tunan menyipit ketika dia melambaikan tangan kanannya dan mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke wanita itu, menciptakan cincin cahaya, dan dia berteriak, jari entrap mensurgawi. Cincin cahaya ini bersinar ungu dan mengeluarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Saat Si Tunan berbicara, benda itu melesat ke arah mayat wanita. Sama seperti Si Tunan menunjuk, cincin itu menghilang, tetapi sesaat kemudian, itu muncul di sekitar wanita itu. Itu menjebak wanita di dalam dan tanpa ampun menyusut. Cincin itu tiba-tiba berlipat ganda dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan dalam sekejap mata, cincin itu berubah menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya menjebaknya. Namun, wanita ini tidak sederhana. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting. Gunting terbang di sekelilingnya, memotong cincin. Mengambil waktu ini, Si Tunan meludah ke tanah dan tersenyum kecut. Sialan, apa ini? Saya gagal mengenali seseorang yang saya kenal. Dengan itu, dia berjalan melewati wanita itu dan langsung menuju ke istana. Ketika dia mendekat, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya saat dia tertawa. Ambil gunung gemetar jariku. Dengan satu titik jarinya, bayangan gunung agung muncul di belakang Si Tunan. Gunung itu begitu besar sehingga hampir menghubungkan langit dan bumi. Lalu bayangan itu dengan cepat mengembun ke jari Si Tunan. Pada akhirnya, ketika gunung benar-benar menghilang, kekuatan jari ini mencapai puncaknya. Jari ini seperti gunung yang runtuh. Tawa yang sangat ceria datang dari dalam istana dan aura kegilaan meledak dari dalam. Kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang tak terbayangkan menyebal. Gelombang kejut menyebabkan debu menutupi area di sekitar istana Wang Lin. Semua batu yang hancur berserakan ke segala arah. Tubuh Si Tunan bergetar dan syok memenuhi matanya. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan mundur seribu kaki sebelum kekuatan yang kuat itu hilang. Meskipun demikian, tangan kanannya masih bergetar dan terasa mati rasa. Mantra macam apa ini? Hanya kekuatan tubuh tidak hanya memecahkan mantra gunung terumbel saya, itu bahkan menyebabkan saya mundur. Kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Kegembiraan memenuhi mata Si Tunan ketika dia tertawa dan melompat ke udara. Dia menunjuk dan tersenyum. Guncangan gunung itu hanya digunakan dengan sebagian kekuatanku. Saat ini, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan kekuatan penuh. Saya menghabiskan waktu lama untuk memahami mantra ini di planet yang ditinggalkan itu yang lebih buruk dari kotoran burung untuk menyempurnakan ini. Oke, Tawa Wang Lin datang dari bawah dan dia terbang ke udara. Ketika dia melihat Si Tunan, sedikit kegembiraan dan keakraban muncul di matanya. Si Tunan tersenyum, tetapi kekaguman dan kegembiraan karena melihat Wang Lin setelah bertahun-tahun masih terungkap melalui ekspresinya. Mereka berdua saling memandang di udara. Terkadang, saudara tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya membutuhkan satu tatapan untuk menyalakan kembali persahabatan mereka. Semua yang terjadi di planet Suzaku bergema di hati mereka hampir pada saat yang bersamaan. Si Tunan tertawa ketika tangan kanannya menunjuk Wang Lin. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan jiwa-jiwa gunung terbang keluar. Sebuah ilusi muncul di sekitar Si Tunan. Pegunungan muncul di sebelah Si Tunan, jumlahnya ratusan ribu. Si Tunan secara tak terduga memanggil semua jiwa gunung di planet ini di sini. Mereka muncul seperti Fata Morgana dan tampak sangat nyata. Saat dia menunjuk, jiwa gunung ini mengeluarkan aura kuno yang dengan cepat berkumpul. Mereka mengembun menjadi kekuatan yang kuat yang menembak ke arah Wang Lin. Jari ini adalah mantra yang kuat yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet Water Spirit. Kekuatan gunung gemetar jari ini menyebabkan mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia mencengkeram tangannya dan langit bergemuruh. Seolah-olah Wang Lin memegangi langit di tangannya. Memegang tangan kanannya, Wang Lin berjalan maju dan melemparkan pukulan ke depan. Ada ledakan keras yang bergema di antara dunia. Ilusi lengan dewa kuno muncul di hadapan Wang Lin seolah pukulan itu adalah pukulan dewa kuno. Boom, boom, boom. Suara yang menghancurkan bumi ini menggantikan semua suara lainnya di planet Water Spirit dan bergema di telinga setiap orang. Jari getar gunung Situnan yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet ini bertabrakan di depan kepalan tangan Wang Lin. Gelombang kejut yang kuat menyebar menyebabkan gelombang keras muncul di atas lautan. Situnan tertawa dan mundur. Ada kekaguman di matanya dan dia tersenyum. Kami sudah lama tidak bertemu. Wang Lin, saya belum melihat Anda selama ratusan tahun dan Anda benar-benar mengejutkan saya hari ini. Wang Lin juga mundur dan tertawa. Sepertinya kamu harus memasuki budidaya pintu tertutup dalam ratusan tahun ini. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum senang. Wang Lin tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Reuni dengan Situnan membuatnya memikirkan persahabatan panjang mereka dan ini membuat hatinya terasa hangat. Situnan masih sama. Dia sangat arogan dan memiliki sedikit teman dekat. Dan bahkan yang dia miliki, dia sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Wang Lin agak istimewa karena mereka berdua telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat bahwa kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat seperti itu, dia sangat senang. Di bawah undangan Wang Lin, keduanya terbang kekejauhan, membuat semua orang bingung. Secara khusus, tiga saudara Chen terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tidak lama setelah mereka bertiga tersenyum masam. Mereka semua adalah penggarap Nirvana Skrier dan semuanya sangat cerdas. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ketika Situnan mengatakan dia mengambil Zhou Sui dan Ling Er untuk saudaranya, ada kemungkinan 80% bahwa saudaranya adalah Wang Lin. Master Halloween hanya bisa tersenyum pahit pada ini dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat wanita yang mengenakan perak yang telah keluar dari mantra Situnan dan merasa ragu dalam hatinya. Pada saat ini, Wang Lin dan Situnan duduk di puncak di mana Wang Lin memahami Sundarat Night. Angin gunung menghantam pakaian mereka ketika keduanya bertukar apa yang terjadi pada mereka selama ratusan tahun ini. Ada meja giok putih di antara mereka berdua dengan kendi anggur dan barang-barang lain yang dibawah Situnan. Setelah minum, dia berseru. Saya tidak berpikir banyak hal akan terjadi setelah Anda pergi ke planet Tianyun. Akan lebih baik jika Anda mengikuti saya dan bersenang-senang menjadi raja. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan minum seteguk sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika bukan karena beberapa hal yang tidak terduga dalam perjalanan ke planet Tianyun, saya tidak akan memiliki kultivasi saya saat ini. Situnan mengungkapkan ekspresi yang seperti senyum yang bukan senyum, lalu dia meletakkan gelas anggur dan tertawa. Saya mendengar tentang perang antara Alheaven dan aliansi di planet Feng Luan dan tentang ketenaran Thunder Celestial of Alheaven. Saya tidak berharap itu menjadi Anda. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. Aku hanya beruntung. Namun, kultivasi Anda agak aneh. Anda hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skriar, tetapi bahkan saya panik pada kekuatan pukulan itu. Meskipun Situnan hanya pada tahap awal Nirvana Cleanser, bakatnya terlalu bagus. Dia juga dengan susah payah belajar selama budidaya pintu tertutup, jadi dia berada di puncak tingkat kultivasinya. Jika dipaksa ke sudut, ia bahkan bisa melawan pembudidaya Nirvana Cleanser tahap pertengahan, hanya harganya yang akan mahal. Pertarungan antara Wang Lin dan Situnan hanya sekedar hemat. Namun, Situnan jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam Wang Lin. Bahkan dengan kesombongan Situnan, dia terkejut. Setelah lebih dari seribu tahun, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kenaifannya dan menjadi seorang kultifator sejati. Sementara Situnan sedang kesurupan, seolah-olah melihat anak sederhana yang baru saja mengambil surga menentang manik. Kemudian pemuda itu melintas dan menjadi pemuda sederhana di Heng Yue Sekte yang tidak memahami dunia kejam dari pembudidaya. Pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kehilangan tubuhnya sebelum diselamatkan oleh Situnan. Kemudian pemuda ini pergi ke jalur pembantaian hingga hampir menjadi monster. Pemuda yang menemukan kembali dirinya setelah menemukan domainnya. Pemuda yang lambat laun menjadi terkenal di planet Suzaku dan akhirnya mencapai puncak untuk membangunkannya, Situnan. Situnan menghela nafas saat melihat Wang Lin. Dia tidak bisa tidak memikirkan hari mereka pergi. Satu pergi ke planet Tianyun untuk menjadi murid dan satu pergi ke planet Feng Luan untuk menikmati hidup. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu dan hari ini, keduanya bersatu kembali. Selain dari persahabatan yang tidak berubah, yang lainnya telah berubah terlalu banyak. Kehidupan seseorang hanyalah ini. Saat Wang Lin memandang Situnan, kenangan masa lalu juga melintas di benaknya. Ingatan ini terlalu tua, tapi Wang Lin jelas mengingatnya. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan di bawah langit malam. Aku, Wang Lin, tidak akan pernah tunduk pada surga atau menghormati hantu atau dewa. Saya hanya tunduk pada orang tua saya dan memberi hormat kepada Situnan telah membantunya terlalu banyak. Jika bukan karena Situnan, Wang Lin akan mati di Zhao dan tidak akan pernah memiliki prestasi yang dia miliki hari ini. Jika bukan karena Situnan, akan sulit bagi Wang Lin untuk melangkah ke tahap awal dari langkah pertama, kondensasi Qi, pembentukan yayasan, formasi inti, dan jiwa baru lahir. Tanpa fondasinya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Jika bukan karena kematian Situnan, Iblis, dan jari dunia bawah, bersama dengan cara menggunakan mantra dan harta, akan sulit bagi Wang Lin untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Jika bukan karena Situnan, ketika Wang Lin diserang oleh setan terserak di tanah roh Iblis, ia akan mati tanpa jari dunia bawah. Ada juga surga yang menantang manik-manik. Jika Situnan punya keserakahan, dia tidak akan membiarkan Wang Lin menyimpan harta misterius seperti itu. Jika Situnan mengambilnya dari Wang Lin, Wang Lin akan mati. Karena itu, Situnan hanya tersenyum dan mengatakan satu hal. Aku memberimu ini. Saat ingatan dari masa lalu muncul kembali, dua orang di puncak menjadi diam. Angin bersiul, tetapi tidak bisa menghilangkan emosi yang mereka rasakan. Emosi ini menjadi lebih kuat, sampai mereka seperti selubung asap yang akan bertahan selamanya di hati mereka, mewakili persahabatan abadi mereka. Saat angin gunung bertiup, keduanya minum satu cangkir demi satu. Setelah hening sejenak, keduanya tertawa. Teman sejati tidak perlu banyak bicara, hanya secangkir anggur dan tawa dapat membuat mereka membuang semua kesedihan, hanya menyisakan kegembiraan. Seorang pria tidak dapat memiliki kekasih, tetapi dia tidak dapat tanpa teman sejati. Si Tunan tidak lagi bertanya tentang kultifasi Wang Lin yang aneh. Dia memotong kata-kata Wang Lin sambil minum secangkir anggur dan tersenyum. Apalagi yang bisa dikatakan di antara kami, dua bersaudara, ketika saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan di planet Feng Luan, saya pertama kali memikirkan Anda. Nanti, Anda dan saya pasti akan membantai jalan kembali ke planet Feng Luan. Wang Lin tersenyum dan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Dia mengobrol dengan Si Tunan ketika mereka minum anggur sampai larut malam. Bulan yang cerah tergantung di langit, bersinar terang. Meskipun dingin, itu juga sangat sunyi. Berbicara tentang kehidupan dengan seorang teman membuat pikiran Wang Lin merasa damai. Dia tidak memiliki perasaan hangat ini dalam waktu yang sangat lama. Kehangatan semacam ini muncul dengan sendirinya ketika seseorang bersama teman-teman lama. Seolah-olah dia kembali ke planet Suzaku, tempat dia dan nasib Si Tunan saling terhubung. Kamu juga terkenal di sistem bintang Alhaven, dan bisa dikatakan kamu bersenang-senang di sana. Tapi malang saya, saya awalnya bersenang-senang di planet Feng Luan, tetapi tidak sengaja melihat beberapa wanita sialan itu. Seharusnya bukan masalah besar di dunia kultivasi. Saya tidak terlalu peduli. Bukankah aku hanya mengambil beberapa pandangan ekstra? Bukankah aku hanya mengukir gambar menjadi batu giyok? Si Tunan tertekan saat dia minum seteguk besar anggur. Hanya itu yang saya lakukan, namun mereka mengeluarkan perintah membunuh untuk memburu saya siang dan malam. Itu memaksa saya untuk bersembunyi, dan saya bahkan tidak bisa bertindak seperti raja dalam damai. Akhirnya, saya dipaksa untuk mengubah lokasi budidaya dekat pintu sesekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, saya seperti tikus yang berlari dari satu planet ke planet lain. Planet-planet yang dipenuhi dengan energi spiritual dan planet-planet yang terbengkalai tanpa energi. Sebagai spiritual, saya pernah mengunjungi mereka semua. Si Tunan menjadi marah ketika dia berbicara tentang ini, jadi dia hanya mengambil kendi dan minum untuk beberapa nafas. Kemudian dia meletakkannya dan dengan penuh kebencian berkata, Setelah saya keluar dari budidaya pintu tertutup, saya membantai jalan saya ke planet Feng Luan, tetapi ada terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan beberapa pembantu, membuat saya menderita kerugian besar. Ketika Si Tunan sampai ke titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Wang Lin kira-kira menebak cerita sebelum matanya menyipit dan dia mengerutkan kening. Dia meraih tangan kanan Si Tunan dan dia dengan hati-hati menyebarkan perasaan ilahi. Setelah waktu yang lama, ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh. Si Tunan dengan masam tersenyum dan minum secangkir sebelum dia berkata, Wang Lin merenung sebentar ketika kilatan dingin muncul di matanya bersama dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangguk dan berkata, Racun macam apa yang begitu kuat sehingga Anda tidak bisa memaksanya keluar bahkan dengan kultifasi Anda. Si Tunan meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum masam. Aku tidak tahu dari mana wanita-wanita sialan dari planet Feng Luan ini mendapatkan racun ini. Saya memeriksa banyak catatan untuk menemukan bahwa racun ini disebut surga ketujuh. Tiga hari surga, kemudian tiga hari neraka. Sialan, selama hari-hari ini, aku benar-benar berharap aku mati. Racun ini adalah sisa dari alam surgawi, dan sebelum alam surgawi runtuh, itu adalah racun yang dibuat dengan memurnikan benda langit yang tak terhitung jumlahnya selama seratus tahun. Racun ini tidak memiliki efek pada manusia, tetapi menargetkan makhluk langit. Setelah racun ini masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin memaksanya keluar, karena ia sepenuhnya menyatu dengan jiwa asal seseorang. Efek utama dari surga ketujuh ini adalah dalam tiga hari surga dan tiga hari neraka. Selama tiga hari pertama, Anda akan berada dalam kondisi ilusi dan menyanyiakan semua kekuatan mental Anda. Maka Anda menghabiskan tiga hari berikutnya mati. Pada hari ketujuh, jiwa asal Anda benar-benar hancur. Meskipun butuh tujuh hari bagimu untuk mati, tetapi saat kau diracuni, kau kehilangan semua kultifasimu. Kalau begitu, kamu, Wang Lin menatap Situ Nan. Sudah jelas Situ Nan tidak kehilangan kultifasinya. Situ tersenyum pahit. Setelah meletakkan kendi anggur, dia menghela nafas dan berkata, Untungnya, lelaki tua ini pintar dan muncul dengan cara ekstrim untuk melawan racun ini. Saya menggunakan seorang pembudidaya perempuan sebagai tungku kultifasi saya. Melalui metode kultifasi pasangan khusus, saya bisa merangsang surga ketujuh, membuatnya tetap pada tahap pertama. Ini adalah bagaimana saya bisa menunda sampai sekarang. Niat membunuh dalam tatapan dingin Wang Lin meledak saat dia menatap bintang-bintang. Niat pembunuhannya terhadap planet Feng Luan yang mendorong Situ Nan ke kondisi ini sangat mengerikan. Wang Lin perlahan bertanya, apakah planet Feng Luan memiliki pembudidaya Nirvana Saterer? Situ Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pembudidaya Nirvana Saterer di sebagian besar tahap pertengahan Nirvana Klinsa. Bahkan tidak ada tahap akhir atau puncak tahap akhir pembudidaya Nirvana Klinsa. Hanya saja, ada banyak pembudidaya Nirvana Klinsa di planet Feng Luan, dan menambahkan pada pembantu mereka, ada lebih dari sepuluh. Wang Lin mencibir ketika dia mengangguk dan berkata, Kita pasti harus membalas dendam, tetapi yang lebih penting, kita harus fokus pada cara menyingkirkan racunmu. Mata Situ Nan berbinar dan dia berkata, saya punya beberapa rencana mengenai ini. Wanita-wanita Sialan dari planet Feng Luan ini memiliki racun tetapi bukan penawarnya. Penangkal sebenarnya harus di alam surgawi. Begitu rain celestial realm terbuka, aku akan menuju ke sana dan mungkin aku bisa menemukannya. Situ Nan mengangguk dan berkata, dari catatan yang kutemukan, itu disempurnakan oleh rain celestial realm. Wang Lin merenung sedikit, dia masih memiliki pagoda dari Zhou Yi. Di dalam sana dibaringkan mayat Dewa Langit King Suang. King Suang adalah Dewa Surgawi dari alam surgawi hujan. Kembali pada hari itu, saya menemukan berbagai petunjuk yang menunjuk pada fakta bahwa di dalam gua misterius di Tanah Roh Iblis itu terdapat Kaisar Langit terkuat dari masa lalu, Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah ayah King Suang, dan dia mungkin punya cara untuk menghidupkannya kembali. Begitu dia pulih, akan mudah menyembuhkan racun ini. Mata Wang Lin bersinar ketika dia melihat situnan dan perlahan berkata, mungkin tidak perlu pergi ke rain celestial realm untuk menemukan penawarnya. Pada saat ini, dia memberi tahu situnan apa yang terjadi di Tanah Roh Iblis saat serta deduksi sendiri. Ada pun planet Feng Luan, mereka tidak bisa melarikan diri, niat membunuh di dalam mata Wang Lin kuat. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Namun, sejak situnan didorong ke keadaan seperti itu, mereka telah menyentuh garis bawahnya. Mereka mulai minum dan berbicara di puncak lagi sampai subuh. Setelah situnan selesai minum kendi anggur terakhir di tasnya, dia memandang Wang Lin sebentar sebelum menunjukkan senyum aneh. Little Lin, mungkinkah kamu, sepotong kayu, telah memperoleh pencerahan? Wang Lin terkejut, dan dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud situnan. Jangan konyol, jika Anda mengatakan tujuan Anda untuk datang ke planet Water Spirit bukan dua gadis itu, saya tidak akan percaya Anda. Situnan mengungkapkan senyum yang bukan senyum. Aku awalnya ingin mengambil kedua gadis itu untuk menjadikan mereka selirmu, tetapi aku tidak berpikir kamu akan bergerak lebih cepat daripada aku. Anda sudah datang ke sini. Meskipun mendapatkan keintiman sebagai orang berpengaruh tidak buruk, saya masih harus memarahi Anda. Anda tidak muda lagi, namun Anda masih memainkan game-game mengejar gadis. Jika itu aku, aku akan langsung mengambilnya. Nanti, begitu nasi sudah matang, jadi bagaimana kalau dia tidak mau? Bahkan jika dia tidak mau, dia masih harus bersedia untuk orang tua ini? Situnan mendengus dan melanjutkan, memikirkan kembali ketika aku menjadi Suzaku, aku melakukan ini berkali-kali. Jika saya membayangkan mereka, saya hanya akan mengambilnya. Siapa yang berani mengatakan tidak? Wang Lin tersenyum masam. Dia terlalu memahami Situnan dan tidak ragu Situnan telah melakukan hal-hal seperti itu. Setelah mengeluarkan batuk kering, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya ide tentang dua junior itu. Hanya saja salah satu dari mereka agak ditakdirkan untuk saya, tetapi tidak sebagai mitra dao. Setelah dia berbicara, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memikirkan limuan yang berada di dalam peti surga yang menghindari. Lalu ada juga Liu Mei, yang membuatnya merasa sangat kompleks dan selalu membuatnya merasa sakit. Liu Mei mungkin tidak mati. Wang Lin menatap langit. Dia menyadari hal ini setelah kembali ke sistem Star Alliance. Itu adalah semacam intuisi, perasaan untuk masa depan yang dia dapatkan setelah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun dan memasuki langkah kedua. Situnan secara alami melihat rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam mata Wang Lin dan menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang masalah antara Wang Lin dan Linguan. Inilah sebabnya mengapa dia ingin menemukan kultivator perempuan yang cocok untuk saudaranya, sehingga Wang Lin bisa pergi dari kesedihan itu. Dia tidak tahu bahwa sebelum kesedihan Wang Lin bisa sembuh, tanpa ampun lagi dibuka oleh Liu Mei. Ini menyebabkan rasa sakit yang tak dapat diperbaiki yang selamanya terukir di jiwanya. Kehidupan cinta Wang Lin sangat menyedihkan. Kepergian Linguan memungkinkannya belajar menghargai. Tetapi pada saat ia memahaminya, orang yang ia hargai telah pergi. Jenis kehidupan di mana seseorang hidup sendirian di antara bintang-bintang bukanlah sesuatu yang bisa dipahami tanpa hidup seperti itu sendiri. Interaksinya dengan Liu Mei membuatnya sangat kesakitan. Dia menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki Wang Pin, tetapi itu tidak bisa menghilangkan rasa sakit di hati Wang Lin. Dia mengambil kendi anggur terakhir di atas meja dan tanpa ampun mengambil minuman. Dia meletakkannya dengan keras dan tertawa. Situ, Anda pernah mengajari saya bahwa dunia kultifasi kejam dan berjalan berdasarkan hukum rimba. Jika seseorang lengah sejenak, mereka akan binasa. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menjadi tanpa ampun dan ganas. Hanya dengan begitu Anda memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Saya telah belajar bagaimana menjadi setan, dan saya telah membantai selama lebih dari 1.300 tahun kultifasi saya. Saya juga belajar kesepian, tetapi saya telah kehilangan terlalu banyak. Saya kehilangan orang tua, keluarga, kekasih, anak saya, kebahagiaan saya, segalanya bagi saya. Terkadang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang saya cari? Situ, Nandiam-diam merenungkan sambil menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia selalu sombong dan sombong, tapi hatinya terguncang oleh kata-kata Wang Lin. Ketika ibu dan ayah meninggal, saya merasa hancur, tetapi terlalu lemah untuk mengubah apapun. Saya hanya bisa mengubah kemarahan itu menjadi api iblis sampai hari itu meletus. Ketika Limuan meninggal, saya tidak dapat mengubah nasib dan memulihkannya dari siklus reinkarnasi. Aku hanya bisa menyaksikan dia menjadi tua tanpa daya sampai dia mati. Kamu masih belum tahu bahwa karena kecelakaan denganku dan Liu Mei, dia hamil dengan darah dan dagingku. Namun, yang dikirimkan kepada saya adalah jiwa yang telah menyerap ratusan tahun kebencian. Seorang anak yang membenci ayahnya. Semua ini disebabkan oleh kultifasi. Jika saya tidak berkultifasi, meskipun saya akan menjadi satu dengan bumi sekarang, tidak ada kesedihan ini yang akan menimpa saya. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak bisa mengatakan semua ini kepada siapapun di dunia. Hanya satu orang yang akan membiarkan dia melampiaskan semua kepahitan yang dia alami selama ribuan tahun ini, dan orang itu adalah situ. Hanya situ, orang yang telah mengawasinya mulai sebagai remaja yang bodoh sampai dia berjalan di jalur kultifasi sejati dan akhirnya meninggalkan planet Suzaku.